A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang Dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang dan pada hari kemenangan Bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman Karena pertolongan Allah dia menolong siapa yang dia kehendaki Dia Maha Perkasa Maha Penyayang Itulah janji Allah Allah tidak akan menyalahi janjinya Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya Dan tidakkah mereka berpergian di bumi Lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri Dan mereka telah mengolah bumi tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan Dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri Kemudian Azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Dan mereka selalu memperolok-olokannya Allah yang memulai penciptaan makhluk Kemudian mengulanginya kembali Kemudian kepadanya Kamu dikembalikan Dan pada hari ketika terjadi kiamat Orang-orang yang berdosa Kaum musyrik Terdiam Berputus asa Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat Pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka Sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu Dan pada hari ketika terjadi kiamat Pada hari itu Manusia terpecah-pecah Dalam kelompok Maka ada pun orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Maka mereka Di dalam taman surga Bergembira Dan ada pun orang-orang yang kafir Dan mendustakan ayat-ayat kami Serta mendustakan pertemuan hari akhirat Maka mereka Tetap berada Di dalam azab neraka Maka bertasbihlah kepada Allah Pada petang hari Dan pada pagi hari Waktu subuh Dan segala puji baginya Baik di langit Di bumi Pada malam hari Dan pada waktu zuhur Tengah hari Dia mengeluarkan yang hidup Dari yang mati Dan mengeluarkan yang mati Dari yang hidup Dan menghidupkan bumi setelah mati Kering Dan seperti itulah Kamu akan dikeluarkan dari kubur Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Ialah dia menciptakan kamu dari tanah Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia Yang berkembang biak Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu Dari jenismu sendiri Agar kamu cenderung Dan merasa tenteram kepadanya Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang Sungguh Pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Bagi kaum yang berfikir Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Ialah penciptaan langit dan bumi Perbedaan bahasamu Dan warna kulitmu Sungguh Pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda Bagi orang-orang yang mengetahui Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Ialah tidurmu pada waktu malam Dan siang hari Dan usahamu mencari sebagian dari karunianya Sungguh Pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda Bagi kaum yang mendengarkan Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Dia memperlihatkan kilat kepadamu Untuk menimbulkan ketakutan dan harapan Dan dia menurunkan air hujan dari langit Lalu dengan air itu Dihidupkannya bumi setelah mati Kering Sungguh Pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda Bagi kaum yang mengerti Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Ialah berdirinya langit dan bumi Dengan kehendaknya Kemudian apabila dia memanggil kamu Sekali panggil dari bumi Seketika itu Kamu keluar dari kubur Dan miliknya Apa yang di langit dan di bumi Semuanya Hanya kepadanya Tunduk Dan dialah yang memulai penciptaan Kemudian mengulanginya kembali Dan itu lebih mudah baginya Dia memiliki sifat yang maha tinggi Di langit dan di bumi Dan dialah yang maha perkasa Maha bijaksana Dia membuat perumpamaan bagimu Dari dirimu sendiri Apakah kamu rela Jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki Menjadi sekutu bagimu Dalam memiliki riski Yang telah kami berikan kepadamu Sehingga kamu menjadi setara dengan mereka Dalam hal ini Lalu kamu takut kepada mereka Sebagaimana kamu takut kepada sesamamu Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu Bagi kaum yang mengerti Tetapi orang-orang yang zalim Mengikuti keinginannya Tanpa ilmu pengetahuan Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk Kepada orang yang telah disesatkan Allah Dan tidak ada seorang penolong pun Bagi mereka Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus Kepada agama Islam Sesuai fitrah Allah Disebabkan dia telah menciptakan manusia Menurut fitrah itu Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Itulah agama yang lurus Tetapi kebanyakan manusia Tidak mengetahui Dengan kembali bertaubat kepadanya Dan bertakwalah kepadanya Serta laksanakanlah solat Dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka Dan mereka menjadi beberapa golongan Setiap golongan merasa bangga Dengan apa yang ada pada golongan mereka Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya Mereka menyeru Tuhannya Dengan kembali bertaubat kepadanya Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka Tiba-tiba sebagian mereka Mempersekutukan Allah Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan Dan bersenang-senanglah kamu Maka kelak Kamu akan mengetahui Akibat perbuatanmu Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan Yang menjelaskan Membenarkan Apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia Niscaya mereka gembira Dengan rahmat itu Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah Bahaya Karena kesalahan mereka sendiri Seketika itu Mereka Berputus asa Dan tidakkah mereka memperhatikan Bahwa Allah yang melapangkan riski bagi siapa yang dia kehendaki Dan dia pula Yang membatasi bagi siapa yang dia kehendaki Sungguh Pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Bagi kaum yang beriman Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat Juga kepada orang miskin Dan orang-orang yang dalam perjalanan Itulah yang lebih baik Bagi orang-orang yang mencari keridoan Allah Dan mereka itulah Orang-orang yang beruntung Dan sesuatu riba Tambahan yang kamu berikan Agar harta manusia bertambah Maka tidak bertambah dalam pandangan Allah Dan apa yang kamu berikan berupa zakat Yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridoan Allah Maka itulah Orang-orang yang melipat gandakan pahalanya Allah yang menciptakan kamu Kemudian memberimu riski Lalu mematikanmu Kemudian menghidupkanmu kembali Adakah diantara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu Yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu Maha suci dia Dan maha tinggi Dari apa yang mereka persekutukan Telah tampak kerusakan di darat dan di laut Disebabkan karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan Sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Katakanlah Muhammad Bepergianlah di bumi Lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Yang mempersekutukan Allah Oleh karena itu Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus Islam Sebelum datang dari Allah Suatu hari kiamat Yang tidak dapat ditolak Pada hari itu Mereka terpisah-pisah Barang siapa kafir Maka dia sendirilah Yang menanggung akibat kekafirannya itu Dan barang siapa mengerjakan kebajikan Maka mereka Menyiapkan untuk diri mereka sendiri Tempat yang menyenangkan Agar Allah memberi balasan pahala Kepada orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Dari karunianya Sungguh Dia tidak menyukai Orang-orang yang ingkar Kafir Dan diantara tanda-tanda kebesarannya Adalah bahwa dia mengirimkan angin Sebagai pembawa berita gembira Dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya Dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya Dan juga Agar kamu dapat mencari sebagian dari karunianya Dan agar kamu bersyukur Dan sungguh Kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad Beberapa orang rosul kepada kaumnya Mereka datang kepadanya Dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup Lalu kami melakukan pembalasan Terhadap orang-orang yang berdosa Dan merupakan hak kami Untuk menolong orang-orang yang beriman Allah lah yang mengirimkan angin Lalu angin itu menggerakkan awan Dan Allah membentangkannya di langit Menurut yang dia kehendaki Dan menjadikannya bergumpal-gumpal Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya Maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya Yang dia kehendaki Tiba-tiba mereka bergembira Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka Mereka benar-benar telah berputus asa Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah Bagaimana Allah menghidupkan bumi Setelah mati, kering Sungguh Itu berarti dia pasti berkuasa Menghidupkan yang telah mati Dan dia maha kuasa Atas segala sesuatu Dan sungguh Jika kami mengirimkan angin Lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu Menjadi kuning Kering Niscaya Setelah itu Mereka tetap ingkar Maka sungguh Engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu Dapat mendengar Dan menjadikan orang-orang yang tuli Dapat mendengar seruan Apabila mereka berpaling Kebelakang Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk Kepada orang-orang yang buta Mata hatinya Dari kesesatannya Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan Kecuali kepada orang-orang yang beriman Dengan ayat-ayat kami Maka mereka itulah Orang-orang yang berserah diri kepada kami Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah Kemudian dia menjadikan kamu Setelah keadaan lemah itu menjadi kuat Kemudian dia menjadikan kamu Setelah kuat itu Lemah kembali Dan beruban Dia menciptakan apa yang dia kehendaki Dan dia Maha mengetahui Maha kuasa Dan pada hari ketika terjadinya kiamat Orang-orang yang berdosa bersumpah Bahwa mereka berdiam dalam kubur Hanya sesaat saja Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran Dan orang-orang yang diberi ilmu Dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir Sungguh Kamu telah berdiam dalam kubur Menurut ketetapan Allah Sampai hari berbangkit Maka inilah hari berbangkit itu Tetapi dahulu Kamu tidak meyakininya Maka pada hari itu Tidak bermanfaat lagi Permintaan maaf orang-orang yang zalim Dan mereka Tidak pula diberi kesempatan Bertawbat lagi Dan sesungguhnya telah kami jelaskan Kepada manusia Segala macam perumpamaan Dalam Al-Quran ini Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka Pastilah orang-orang kafir itu Akan berkata Kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka Demikianlah Allah mengunci hati Orang-orang yang tidak mau memahami Maka bersabarlah engkau Muhammad Sungguh Janji Allah itu benar Dan sekali-kali Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini Kebenaran ayat-ayat Allah itu Menggelisahkan engkau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!